Terdampak ekonomi, itu semuanya hampir terdampak. Tapi yang perlu kita perhatikan pertama sekali ini adalah para pelaku MKM. Karena mereka itu yang saya katakan, kalau nggak jualan hari ini, nggak bisa makan besok. Dagangannya hari ini nggak laku, besok belum tentu makan. Mungkin bisa makan, tapi anaknya nggak bisa beli susu, ada yang seperti itu. Nah ini yang kita sampaikan kemarin. Pemiratang Kota Medan hari ini mencoba menjadi market. Karena bagaimanapun kalau kita bilang pemulihan ekonomi, bukan hanya dari pedagangnya, tapi pembelinya juga harus kita perbaiki. Kenapa daya belinya itu turun, saudara? Nah, untuk mengantisipasi daya beli turun, kami bilang Pemkomil ini menjadi salah satu market para pelaku usaha. Kami punya anggaran untuk B, makan minum itu tinggi, puluhan miliar, dan selesai sama gitu. Kan kami beli dari UMKM, biar uang puluhan miliar yang dimiliki Pemkomil untuk makan minum ini masuknya ke UMKM. Ini yang kami buat. Nah, makanya saya mau sampaikan pada pelaku UMKM, kalau misalnya pada saat pendataan, ayolah ikut pendataan. Walaupun katanya, ini didata terus, tapi nggak pernah ada kegiatannya apa-apa. Ya, ini kegiatannya nanti ini kita buat. Yang didata, ini yang kita masukkan ke iKatalog. Nanti Pemkomil ini sudah saya siapkan, saya sampaikan kecamatan. Bagaimana Pak Aspen tadi? Kecamatan, geluran itu kalau makan minum wajib beli dari UMKM yang ada di kewilayahannya. Biar apa? Biar ngebantu pelaku UMKM di situ. Ketuntungan, ada yang tape, kampung tape. Ya, makannya makan tape lah mereka di situ. Beli makannya makan tape. Untuk, ya bukan makan siang, makan malam, makan mininya. Bukan, cuman kalau pemilnya rapatnya gitu. Siapin rapatnya, makannya makan itu gitu. Jangan yang ada di setiap simpang, ada toko roti, itu-itu aja mereknya. Maksudnya itu. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, tadi apa tadi? Pariwisata. Nah, ini juga saya sampaikan. Pariwisata kita khusus untuk di Kota Lama. Ini akan kita terus nasibkan di depannya. Baru kemarin itu, seminggu yang lalu lah ya. Jumat yang lalu, nggak salah. Saya panggil itu Pak Kepala Badan Pengelola Kawasan Kesawan. Yang kebetulan Pak Wakil Wali Kota. Terapat di situ untuk persiapan. Persiapan walaupun belum diperbolehkan. Itu tenen-tenennya mulai dari sekarang harus dipersiapkan. Yang saya bilang, siapapun nanti yang masuk tenen ke Kesawan itu, otomatis dia menjadi rekanan di Pemko Medan. Misalnya tadi, yang untuk makan minumnya. Masalah kebudayahannya juga di situ. Penari-penarinya, latihan sanggarnya-sanggarnya. Ini yang perlu kita bina dari sekarang. Ini sudah dipersiapkan. Cuman ya, kendalanya masih kita menangani COVID-19 dulu. Terima kasih telah menonton.